Hai selamat pagi Jemaat hari ini kita sangat bersuka cita di minggu yang kedua di bulan Februari dan bulan kasih sayang makanya tadi Benny dari bintang satu dia naik ke bintang dua tadi ya Puji Nova dua kali dan karena kasih sayang juga kita disambut oleh dua pasangan maut yaitu Rio dan Anton saya tadi udah pastikan mereka pastikan yang dua ini rohani ya sambutnya ya ini suka kacau ini Iya suka ini tapi itulah kasih sayang bukan hanya dengan pasangan kita pun punya kasih yang unik antara Rio dan Anton ini hari kasih sayang saya lihat tadi pagi ini Anton kenapa bajunya agak-agak pink-pink begitu gitu ya dan kita juga di studio tim kita yang luar biasa ada di sini ini yang selalu mempersiapkan dan saya melihat Andika juga di sana pink dia panggil apa panggil Doris my my love masih enggak dan kau cuncun juga ada di sini dia juga pasangan yang unik dengan Andika mereka penuh kasih sayang duduk satu kursi pangkuan satu laptop pada di sana ya dan juga pasangan yang menginspirasi ada di sini Steve Carol ini pasangan kita jenggo banget tapi hatinya buat Tuhan ada juga di sana Uli dan Ana ada di sana satu meja baru numpuk juga ada geng di belakang itu ada Charlie Rio dan Niel enggak tahu ngapain di pojok sana dan kita bersyukur hari ini kita bisa kembali belajar dari firman Tuhan kita disegarkan dengan banyak hal saya sangat bangga dengan seluruh jemaat saya tahu pandemik belum selesai kita masih bergumul dengan pergumulan masing-masing keuangan kesehatan bahkan setiap hari kita harus berjaga kita mendengar di sekitar kita ada yang kena coffee di komplek kita keluarga kita mengalami satu hal yang tidak mudah dalam setahun sebentar lagi sudah setahun tapi saya tahu Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita amin kekuatan Tuhan hikmat Tuhan bahkan akal budi Tuhan pengertian Tuhan akan selalu menyertai kita amin kita berdoa lebih dahulu terpujilah engkau Tuhan yang yang memberikan kami kekuatan pemeliharaan pengharapan untuk menjalani semua situasi ini saya memuji Tuhan untuk setiap jemaatmu kau menjaga kami terus dari covid ini bahkan ada beberapa saudari kami yang sebelumnya pun mereka terkena covid tidak sampai kolaps dan mereka pun sekarang sembuh saya tahu itu semua pemeliharaan Tuhan seberapapun kami berusaha berjaga selalu ada masa dimana kami lengah tapi Tuhan ada masa juga kami berjaga orang di sekitar kami tidak berjaga kami bersyukur Bapak kau menjaga jemaatmu di Depok jemaatmu di Bogor bahkan kalau ada terjadi satu hal seperti sharing dari Benny tadi itu bukan untuk menghancurkan atau melemahkan kami tetapi itu menguatkan karakter kami karakter rohani kami karena kami nggak bisa hadapi ini secara duniawi kami hanya bisa hadapi ini bersama dengan Tuhan bersama dengan satu sama lain sebentar Bapak tuntun kami kepada firmanmu bawa hati kami pikiran kami kepada satu pengertian yang dalam tentang engkau bisa merasakan engkau Tuhan mengalami engkau Tuhan dan apapun beban yang ada di pikiran kami hari ini kekhawatiran kami bantu kami di waktu yang singkat ini oleh tuntunan roh Tuhan roh yang membangkitkan Yesus dari kematian roh yang menjadikan kami anak Allah dan pewaris segala berkat Tuhan di bumi dan di sorga bantu kami Tuhan setelah ibadah ini iman kami kuat teguh melebihi seluruh masalah kami perspektif kami berubah dari hikmat dunia menjadi hikmat Allah Sertai kami semua tuntun hambamu tuntun setiap kata-kata hambamu biarlah itu Tuhan untuk memberikan penghiburan dan pertolongan bagi setiap jemaatmu dalam Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan hari ini kita akan masuk ke ini tentang his wisdom hikmat Tuhan minggu lalu Daniel sudah berbicara tentang kuasa Tuhan dia adalah Tuhan yang mencipta tapi dia juga Tuhan yang berkuasa mengendalikan seluruh hidup kita itu membuat kita merasa sangat tenang hari ini kita juga akan belajar hikmat Tuhan kadang-kadang kalau kita pakai hikmat kita banyak hal bisa berubah dan kita kalah dalam hidup kita bahkan kita bisa mengambil satu keputusan-keputusan karena tidak berdasarkan hikmat Tuhan itu menjadi lebih sulit keadaannya tapi kita butuh hikmat Tuhan di setiap waktu Amin jemaat saya mau kasih tahu latar belakang kita juga saat teduhkan di buku Yeremia saya mau kasih tahu sejarahnya kalau kita baca sejarah hal kitab kita akan langsung mengerti kitab Yeremia dengan mudah dikatakan di Yeremia 7 ayat 15 aku akan melemparkan kamu dari hadapanku wow ini kata-kata Tuhan sangat keras seperti semua saudaramu yakni seluruh keturunan Efraim telah ku lemparkan kalau kita baca disana ada kerajaan utara Israel terpecah setelah Salomo kita tahu ya terpecah dua kerajaan utara itu Israel di bagian utara namanya kerajaan Israel tetap ada 10 suku disana kenapa disebut Efraim kemungkinan suku Efraim menjadi suku yang terbesar disana makanya disebut Efraim kemudian ada kerajaan selatan terpecah juga itu hanya dua suku ada suku Yehuda dan Benjamin tapi karena suku Benjamin itu kecil bahkan sebelumnya hampir musnah kita bisa baca itu di Hakim-Hakim mereka disebut Yehuda Yahudi hari ini itu kira-kira ceritanya kalau kita lihat disana di setiap suku Tuhan selalu buat dua sediakan dua raja tapi juga nabi tugas raja memerintah rakyat supaya dia tetap memerintah dengan takut akan Tuhan selalu di setiap masa raja dikirim Tuhan nabi di utara ada nabi kita lihat disana ada Ahijah Yehu Elia banyak disitu Mika banyak sekali disitu Elisa Amos semua ada disana dan warna merah itu adalah menunjukkan raja di suku raja yang jahat atau sangat jahat raja-raja yang sangat jahat kalau kita lihat di utara itu semua rajanya adalah sangat jahat dan jahat tidak ada yang baik kalau di selatan kita lihat ada yang jahat ada yang baik ada yang buruk juga ada yang sangat baik kenapa kerajaan selatan selatan lebih lama bertahan kalau pemimpinnya takut akan Tuhan dia memerintah lebih lama rata-rata kalau dibagi semua pemerintahan rata-rata raja yang baik itu adalah 33 tahun tetapi di utara pemerintahan raja-rajanya karena buruk semua itu dirata-ratakan 11 tahun tetapi ada yang memerintah hanya 2 bulan ada hanya 2 tahun ada 1 tahun karena Tuhan tahu kalau pemimpinnya tidak cinta Tuhan tidak punya hikmat Tuhan itu akan menghancurkan umatnya dan kalau kita lihat seratus kita lihat disana 721 before Christ akhirnya 10 suku itu ditawan kayak asyur hilang semua 721 di kemudian hari 587 inilah kitab Yeremia sebelum mereka dibuang sampai mereka dibuang itu bayangkan sudah 134 tahun atau sampai karena ada 3 kali pembuangan orang suka rata-rata dibuat 140 di situ dikatakan 140 tahun setelah 10 suku Israel hilang dibuang Tuhan tetapi ada 2 suku tidak belajar juga dari kejadian itu akhirnya dikirim Tuhan Nabi terakhir sebelum pembuangan yaitu Yeremia dia 40 tahun berbicara kepada bangsa Yehuda bangsa Yehuda kamu sudah melihat saudaramu dibuang kamu pun sama juga seperti saudara bahkan lebih buruk keadaannya hari ini hikmat adalah penting bagi kita kalau kita tidak belajar dari keadaan belajar dari masa lalu belajar dari kesalahan tidak belajar dari Tuhan kita bisa melakukan kebodohan-kebodohan keputusan-keputusan yang menghancurkan ini yang kita belajar hari ini kitab Yeremia secara simpel dibagi seperti ini itu ada tentang panggilan pribadi Yeremia ada yang mengatakan dia umur 18 tahun ketika dipanggil Tuhan untuk berbicara kepada Israel kemudian ayat pasal 2 sampai pasal 45 itu tentang penghakiman kepada bangsa Yehuda bisa bayangkan setiap hari Yeremia berbicara kepada bangsa itu bicara tentang penghakiman kalau kamu tidak bertobat kamu akan dibuang Tuhan kalau tidak bertobat dibuang Tuhan dengan berbagai cara dan itulah pelayanan dia 40 tahun dia dianyaya dibuang ke Mesir pernah juga dimasukkan ke sumur yang ada airnya berbentuk botol kekurangan udara banyak hal terjadi bahkan Yeremia adalah dikatakan nabi peratap ratapannya kepada bangsanya satu kitab di Alkitab itulah kitab ratapan kemudian penghakiman bangsa lain juga Tuhan makanya dikatakan Neremia adalah nabi untuk Yehuda juga nabi untuk bangsa lain tapi di tengah penghakiman kepada bangsa lain ayat 46 sampai 51 itu sebelumnya ditulis juga diantaranya itu adalah pasal 30 sampai 33 antara penghakiman Yehuda dan penghakiman ini di penghakiman Yehuda diselipkan empat pasal tentang pengharapan jadi apapun keadaan kita Tuhan tidak pernah membiarkan pengharapan hilang amin kemudian di pasal terakhir itulah pembuangan terakhir Yehuda dibuang ke Babel sangat menyedihkan cerita Yeremia bukanlah happy ending bukan cerita yang kita suka kalau dari sisi pelayanan bahkan ini adalah sesuatu yang menyakitkan tidak ada satu pun yang mendengarkan selama 40 tahun begitulah bangsa itu dan hari ini kita akan belajar hikmat Tuhan supaya kita pun tidak melakukan kesalahan kesalahan di masa kita yang menghancurkan anak-anak dan keturunan kita amin jemaat ini juga kemarin udah jelas juga kejahatan mereka kenapa mereka dibuang Tuhan karena inilah kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri itulah gambar dari satu dewa dewa molek namanya tapi gak molek juga kelihatannya ini adalah dewa yang meminta persembahan anak dan Israel dan Yehuda melakukan itu mereka memberikan korban curahan pada Allah lain menempatkan dewa-dewa itu di baik Allah mendirikan bukit pengorbanan dan membakar anak-anaknya sebagai korban bakaran meminta petunjuk kepada dewa-dewa dari kayu buatan tangan sendiri menajiskan negeri Allah dengan perbuatan yang keji membakar korban kepada dewa kesiasiaan mereka masukkan semua dewa-dewa itu ke dalam baik Allah sementara baik Allah adalah kudus dua minggu lalu kita juga berbicara tentang itu kejahatan apa kebayang gak kalau kita berkumpul sebagai murid-murid Yesus hari ini di gereja tetapi kita melakukan bukan yang Tuhan mau lakukan dosa dan hampir semua penyembahan kepada dewa-dewa melibatkan perzinahan sepegitunya padahal inilah dulu tujuan mereka dibawa Tuhan ke Tanah Kanaan dari Mesir untuk menumpas bangsa-bangsa yang menyembah berhala sekarang mereka jatuh hal yang sama kalau kita baca lagi dikatakan Tuhan ini adalah jeritan hati Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtaranmu akan menyiksa engkau ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku demikilah firman Tuhan Allah semesta alam hari ini berapa banyak orang terlalu sembarangan kepada Tuhan hari ini ajaran kebanyakan Tuhan maha kasih maha kasih iya Tuhan maha kasih tapi Tuhan juga maha kudus kekudusan Tuhan tidak bisa dikompromikan kasih Tuhan tetap kasih tapi Tuhan itu adalah Tuhan maha kasih tapi Tuhan juga maha kudus dia tidak pernah berubah dari dahulu kalau kekudusannya tidak bisa kita tentang dikatakan Tuhan kejahatanmu akan menghajar engkau kesedihan Tuhan bukanlah kesedihan karena dirinya disakit yang lebih besar tetapi karena kita sendiri akan menderita kita sendiri yang akan mengalami penderitaan sungguh bodohlah umatku itu mereka tidak mengenal aku mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian mereka pintar untuk berbuat jahat tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu kata-kata Tuhan paling sadis jarang Tuhan menggunakan kata-kata kasar seperti ini bodoh tolol sampai segitunya kemarahan Tuhan kalau melihat umatnya tidak punya hikmat dari Tuhan melakukan kebodohan bahkan dikatakan Tuhan kasih lagi sarkasme sekarang pintar berbuat jahat hari ini sebagai seorang Kristen hal apa yang kita makin pintar berbuat jahat atau makin punya hikmat Tuhan dan tema kita bulan ini diambil dari Ibrani Yeremia 10 12 di pasal 10 puncaknya adalah disana Tuhan menentang berhala diperhadapkan Tuhan pilih saya dan berhala itu sekarang saya berperkara dihadapan kamu berhala yang kamu buat dikatakan Tuhan gini berhala yang kamu sembah itu yang kamu buat itu dikatakan itu gambaran tanda-tanda di langit kamu lihat matahari bikin dewa matahari kamu bikin angin dewa angin itu kata Tuhan kayu yang dikerjakan oleh tukang kayu sendiri yang mengerjakannya dari kayu dikatakan kamu tebang kayu kamu ukir kamu buat disini kamu paku kamu tegakkan baru kamu sembah diperindah dengan emas perak ditopang oleh paku untuk tegak berdiri dan tidak bisa menopang dirinya sendiri tidak dapat berbuat jahat atau baik berhala itu bahkan tidak mengerti mana baik mana benar bodoh dan dungu karena kayu belaka dari kayu perhiasan perak emas kain ungu buatan tangan para ahli tidak menjadikan langit dan bumi tidak ada kuasanya sama sekali tidak ada nyawa di dalamnya sia-sia jadi ejekan bahkan binasa waktu Tuhan menghakimi semuanya baru Tuhan katakan lihat siapa aku dibandingkan mereka nama saya besar oleh keperkasaan raja yang ditakuti bangsa-bangsa saya berkuasa atas bangsa dikatakan Yeremia meruntuhkan atau membangun mencabut atau menanam tidak ada yang sama seperti Allah Allah yang benar Allah yang hidup dan raja kekal murkanya menggoncang bumi geramnya getarkan bangsa-bangsa menjadikan bumi dengan kekuatannya menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya membentangkan langit dengan akal budinya inilah tema kita saya Tuhan yang hidup sarkasme sekali dan kita katakan kenapa Israel begitu bodoh bangsa yang punya sejarah panjang bangsa yang dipilih Tuhan tidak kekurangan mujizat Tuhan tidak kekurangan penyertaan Tuhan tapi mereka bisa bodoh membuat patung buatan tangan sendiri sujud menyembah kepadanya mempersembahkan anaknya kepada patung itu kita mengatakan bodoh sekali mereka pertanyaan saya hari ini Tuhan dalam hidup kita di posisi nomor berapa hari ini berhala sekarang bukan patung uang bisa berhala rasa aman kita kepada Tuhan yang hidup atau kepada uang di pandemi kini kekhawatiran kita sama keyakinan kita kepada Tuhan mana yang nomor satu mana yang nomor dua ketika kita punya masalah hari ini kita mau selesaikan cara pikir kita atau cara pikir Tuhan kalau cara pikir kita terus yang pertama berarti berhalanya pikiran kita Allah udah digeser di bawah ketika kita hari ini disakiti orang kita membalas atau kita mengampuni karena hikmat Tuhan harusnya mengampuni tapi karena pakai hikmat dunia kita membalas saya tidak membalas sih bro tapi saya diam dan meninggalkan persekutuan itu hikmat Tuhan atau itu sudah berhala kita jangan-jangan perasaan kita kenyamanan kita diri kita sekarang berhalanya lebih tinggi dari Tuhan bagaimana kita hari ini membaca Alkitab yang enak dengan kita yang cocok dengan kita atau diri kita kita cocokkan ke Tuhan apa berhala kita hari ini Tuhan katakan Tuhan lah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya dan yang membentangkan langit dengan akal budinya Tuhan yang menjadikan kita semua dan tidak pernah satu pun terjadi tanpa izin Tuhan termasuk pandemi ini amin brothers and sisters kalau Tuhan yang menjadikannya berarti Tuhan juga yang sanggup menjaga kita amin Tuhan berperkara lagi kepada mereka tentang hikmat tentang hikmat dikatakan begini bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan betul Israel punya Taurat Tuhan Yehuda punya Taurat Tuhan bahkan baik Allah masih ada peribadatan masih berjalan dan mereka berkata kami bijaksana hanya karena kami mempunyai Taurat Tuhan apakah kita bijaksana hanya karena di lemari kita ada Alkitab di hp kita ada Alkitab apakah kita bijaksana karena kita punya firman Tuhan hari ini sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong orang-orang bijaksana akan menjadi malu akan terkejut dan tertangkap sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka ketika seorang Kristen tidak tunduk kepada firman Tuhan kebijaksanaan apa lagi yang masih tersisa tidak ada kalau kita dalami pasal 8 dikatakan mereka jatuh tidak bangkit kembali wow sementara firman Tuhan katakan orang benar itu 7 kali dia jatuh 7 kali dia bangkit artinya apa kalau 7 jatuhnya 7 bangkitnya berarti tetap bangkit itulah hikmat ini enggak enggak pernah bangkit kembali berpaling dari Tuhan tapi tidak kembali kepada Tuhan ada masa dalam hidup kita kita bisa jauh dari Tuhan tapi enggak kembali jangan kayak bang toib enggak balik-balik berpegang kepada tipu wow lebih gampang kita lebih cepat kita sekarang saya temukan orang yang lagi Bible study saya dengan orang lebih cepat manusia sekarang memilih bohong supaya tidak kelihatan jelek bohong tutup bohong tutupi bohong tutup bohong sampai di titik tertentu dia enggak tahu lagi dimana bohong dimana yang benar hidup adalah kebohongan tidak berkata jujur susah sekali orang berkata jujur sekarang pasangan suami istri gaji enggak pernah disebutkan angkanya berapa persis enggak usah komanya angka-angka bulatnya aja enggak enggak terbuka padahal dikatakan firman Tuhan waktu Adam dan Hawa bersatu mereka berdua telanjang dan tidak malu secara tubuh mereka ditelanjang semua kenapa enggak bisa telanjang juga keuangan gaji mungkin itu yang membuat kita enggak diberkati Tuhan hari ini tidak menyesal karena kejahatan hari ini sulit sekali kita menemukan seorang Kristen di dunia ini gampang meminta maaf selalu bilang salah saya apa enggak mau siapapun yang salah biarlah maaf dulu tidak berlomba-lomba minta maaf tidak berlomba-lomba mengampuni kenapa orang enggak percaya hari ini kasih doktrin dikatakan sekali selamat tetap selamat banyak Kristen hari ini tidak percaya keselamatan bisa hilang padahal ayat firman Tuhan jelas barang siapa tidak mengampuni tidak akan diampuni Tuhan hilang keselamatan kalau tidak diampuni Tuhan kenapa kita enggak percaya itu bahkan ada orang bilang kalau kita menghujat roh kudus orang yang sudah lahir baru tapi tidak ikut roh kudus mana ada dosa lagi yang bisa diampuni kalau menghujat roh kudus kita enggak percaya hilang keselamatan hari ini enggak ada takut bodoh kita ditipu oleh iblis lebih bodoh daripada burung aduh diumpah makan kita dengan burung ini ayat favoritnya Anton ini burung di udara pun dipelihara Tuhan itu ayatnya itu ayatnya Anton makanya dia terus mengudara tapi enggak mendarat-mendarat di hati saudari dikatakan gini burung ranggang aja tahu musimnya dia tahu musim kapan dia buat sarang kapan dia buat ini tahu semuanya artinya kayak punya hikmat burung itu bahkan dikatakan burung tekukur burung layang-layang burung bangau tahu waktunya kapan dia migrasi kalau udah mulai disini akan musim akan menjadi musim gugur atau musim yang akan ekstrim dia pindah bermigrasi ke daerah yang lebih bagus itu sepertinya burung itu ada hikmatnya jadi ini sebenarnya sarkasme dari Tuhan kok umatku Yehuda yang dikatakan memiliki hukum Taurat dan membanggakan bijaksananya kok burung lebih bijaksana wow dan di kita tahu di Matthew 6 itu tentang kekhawatiran salah satu perumpamaan Tuhan adalah lihat burung di udara mereka tidak menanam mereka tidak bekerja tapi Tuhan memelihara mereka amin ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan harusnya kita tanya diri kita wow berapa banyak hikmat yang saya telah lewatkan hanya karena saya tidak mendengarkan firman Tuhan hikmat Tuhan yang pertama bagi kita adalah mendengar firman Tuhan kata mendengar di bahasa Ibrani adalah shema Israel mengerti memahami mendengar melakukan menuruti itu kata mendengar begitu kaya makna dari kata shema Israel hari ini kalau kita mau terus memiliki hikmat Tuhan kita harus mendengar firman Tuhan saya selalu ketika belajar Alkitab counseling atau apapun dengan orang setiap manusia itu terbentuk oleh masa lalunya dibentuk di keluarga dibentuk di lingkungan pengalaman masa lalu yang berulang 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 apakah itu baik atau buruk itu membentuk kita membentuk cara berpikir kita cara berpikir itu itulah suara yang terbentuk di kepala kita di dalam kepala kita ada orang yang merasa dia adalah selalu bodoh kita bicara kamu pintar kok kamu ngerti enggak aku bodoh dia selalu merasa aku ini enggak bisa apa-apa aku bodoh kemungkinan orang ini dibesarkan dari kecil oleh orang tuanya mungkin setiap dia enggak bisa sesuatu kamu bodoh kamu bodoh dan banyak orang di sekolah mungkin guru bilang dia bodoh orang lain bodoh sampai dia percaya dia bodoh ada yang orang mengatakan kamu jelek dan dia merasa dirinya jelek enggak pernah lebih bagus kemungkinan dia dibesarkan enggak pernah dihargai enggak pernah dipuji saya juga enggak pernah dibilang orang dari kecil kamu ganteng enggak pernah loh seumur-umur enggak pernah belum pernah orang bilang kamu ganteng sekali enggak pernah saya makanya hari ini saya enggak pernah merasa ganteng kalau Andika karena kebanyakan dibilang orang dari kecil ganteng 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 gitu kan dan dia selalu merasa ganteng dia dan dia terlalu yakin dia ganteng sekali iya akhirnya Doris pun terpengaruh waktu pacaran akhirnya ganteng juga Doris pun kemakan dulu Andika pun waktu kecil selalu bilang kamu anak kaya orang kaya orang kaya sampai hari ini Andika merasa dia orang kaya dan Doris pun lihat Andika orang kaya akhirnya Doris begitu kena tadi dia dikatakan tadi kena tepo dia ini membentuk kita berada sister makanya dikatakan di kitab itu di kitab Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan apa yang sering kita dengar kita masukin di kepala kita itulah iman yang kita percaya amin bagaimana saya menghadapi seluruh kelemahan saya dari kecil saya selalu merasa saya adalah orang yang dibentuk dari masa lalu saya tidak ada kasih karunia no free lunch karena saya dibesarkan dengan cara tidak pernah dipuji tetapi semua kesalahan saya pasti dihukum dan saya merasa insecure sekali dalam hidup saya kalau saya malpunya nilai dari 10 mata pelajaran 9 nya nilai 10 dan 1 6 yang dibahas adalah yang 6 mungkin itu kita cara dibesarkan disini kita yang tahu seperti banyak trauma trauma masa lalu yang tinggal di kepala kita yang itu kita sulit ubah dan satu-satunya cara adalah memasukkan setiap hari kata-kata Tuhan tentang kita kata-kata Tuhan tentang kita sampai semua kata-kata itu runtuh dan kita tidak percaya lagi kalau saya dikatakan orang sekarang kamu miskin wah faktanya saya miskin tapi saya sudah bisa terima keadaan itu ya saya miskin harta tapi saya tidak mau saya miskin hati saya miskin harta tapi saya tidak mau miskin pengharapan karena sudah ada kata-kata Tuhan yang saya tahu saya bisa pegang kata-kata Tuhan itu dan itu membuat kita sehat kesulitan saya dalam mengampuni karena saya disakiti dan saya tidak pernah orang tua saya seumur-umur dalam hidup saya meminta maaf kata maaf bukanlah budaya dalam keluarga saya tetapi ketika saya kata saya masukkan firman Tuhan saya hanya mau dengar kata-kata Tuhan itu membantu saya mengampuni hikmat Tuhan muncul ternyata mengampuni jalan terbaik ternyata bukan mencari siapa yang benar lebih penting apa yang benar lebih penting dan itu membebaskan saya saya bersuka cita memaafkan dan dimaafkan adalah hidup yang paling memerdekakan amin mendengar Tuhan hari ini kita mengabaikan tidak firman Tuhan kenapa bangsa itu yang hebat itu kehilangan hikmat karena mengabaikan firman Tuhan Yeremia 4 ayat 22 sungguh bodoh umatku itu mereka tidak mengenal aku mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian mereka pinta untuk berbuat jahat tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu 10 ayat 21 sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalan mereka cerai-berai pemimpin Yehuda juga imam-imam tidak menanyakan petunjuk Tuhan lagi menjadi bodoh di masa Yeremia banyak loh nabi-nabi yang lain sebenarnya tetapi mereka mengatakan oke kok semua dan suara mayoritas lah yang mereka dengarkan hari ini kita sebagai Kristen yang kita dengarkan adalah suara Tuhan firman Tuhan atau suara mayoritas bulan ini sebagai jemaat bahkan tahun ini kita waktu itu ada di pertemuan jemaat kita mau semua memulai tahun ini dengan personal time with God waktu pribadi bersama Tuhan setiap hari saya bangga kami di grup regionnya kita semua pelayan semua pendetanya setiap hari sharing waktu mereka bersama Tuhan kita menyembuhnya saat teduh tapi kita ganti dengan personal time with God karena disana kita ada ketika kita baca firman kita mendengarkan Tuhan ketika kita berdoa kita berbicara pada Tuhan jadi seperti menghabiskan waktulah bersama Tuhan karena kita percaya Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah kita membaca Alkitab itu adalah datang kepada Tuhan sebagai pribadi bukan hanya sebuah pengetahuan tapi pribadi ada waktu-waktu yang kita set khusus setiap hari dimana kita mau duduk bersama Tuhan ngobrol dengan Tuhan personal time with God saya bangga sudah dimulai oleh pelayan dan hari ini dari minggu lalu saya bangga dengan semua core leader kita mereka juga mulai membagikan apa yang mereka dapat waktu mereka bersama dengan Tuhan setiap hari saya suka membaca itu di grup pelayan di grup pemimpin saya suka jemaat sudah satu setengah bulan tahun ini masih enggak kita melewatkan hari waktu tanpa ada waktu dengan Tuhan Tuhan memberikan jatah waktu 24 jam kita enggak ada waktu setengah jam satu jam bersama Tuhan setiap hari saya takut kita melakukan banyak keputusan keputusan yang salah dan itu menyusahkan hidup kita karena kita kekurangan hikmat dari Tuhan karena kita enggak mendengar Tuhan kita keluar dari rumah langsung berubah sama dengan dunia karena kita enggak merenungkan firman Tuhan tadi setiap hari saya percaya saya lihat hati setiap orang yang baca Alkitab setiap hari dengan yang tidak itu berbeda sangat rentan terhadap setiap godaan amarah kita bisa marah ke lampu merah marah kepada keadaan marah saya bangga tadi Benny yang bisa sharing segala hal dengan hidupnya kalau bukan hikmat dari Tuhan Benny akan pilih malu disini cerita itu seperti cerita memalukan apakah kita hari ini sebagai jemaat sebagai seorang Kristen pengikut Kristus malu menceritakan kelemahan kita berarti hikmat kita bukan dari Tuhan hikmat kita dari dunia kenapa karena dunia itu jaim menjaga image dia enggak boleh tahu orang dia bermasalah enggak boleh tahu berusaha kuat kelihatan tidak ada kerendahan hati disana untuk mengakui bahkan minta tolong seperti sebuah kehinaan itu adalah tipu daya iblis berada sisters saya butuh pertolongan tiap hari saya mengaku kelemahan saya kepada pembimbing saya itu tipu daya iblis itu bukan hikmat Tuhan menjadi lemah minta tolong terbuka dosa itu bukan kelemahan itu kekuatan karena disitulah bekerja Tuhan itulah wisdom yang kita punya amin jemaat kita mulai waktu kita dengan Tuhan jangan sampai kita keras hati pikiran kita tidak bisa lagi ditembus firman Tuhan perasaan kita sudah lebih tebal dari firman Tuhan diri kita sudah enam kepada firman Tuhan amin jemaat masih ada waktu saya pengen melihat besok di grup kita jemaat depok bogor semua di man of God kita sudah mulai berbagi waktu bersama Tuhan semua saudari berbagi waktunya bersama Tuhan dan itu yang perlu kita dengar semua dan tahun ini kita akan naik terus iman kita iman kita itu terbang di atas masalah kita amin jemaat saya sangat menantikan itu walaupun kita masih di dunia hidup kita masih bergumul tapi kita selalu merasakan setiap hari aroma surga itu dari firman Tuhan kita melihat kerohanian kita naik terus amin jemaat bagi yang mungkin kita merasa aku sulit saat teduhku aku sulit belajar ya pemimpin-pemimpin tolong dibantu untuk kita bahkan ambil boleh gak bro sekali seminggu kita ambil waktu bersama Tuhan bersama-sama ajari saya amin jemaat jangan mau ditipu oleh iblis jangan mau dikatakan aku bro susah baca kitab tidak karena kita tahu semua dimulai dengan penyangkalan diri sampai kita enjoy amin jemaat kita lanjut ya apalagi yang kedua yang kita akan belajar untuk kita tetap punya hikmat Tuhan ini ayat yang tadi yang sharing komuni beginilah firman Tuhan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya tetapi siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi sungguh semuanya itu kusukai demikianlah firman Tuhan kalau kita baca pasal 9 juga ini berbicara tentang bagaimana mereka melakukan banyak dosa karena tidak lagi mengenal Tuhan sudah menyembah Tuhan yang salah berhala berzinah dan tidak setia berapa banyak hari ini pernikahan yang kita lihat bagus sebenarnya perzinahan terjadi di dalamnya ya bro saya gak punya simpanan saya gak jajan apa istilahnya whatever saya mau katakan berapa banyak laki-laki di dalam ruangan ini yang kamu kecanduan pornografi pikiran cabul berapa banyak bukankah dipikirkan aja itu sudah perzinahan melangkah dari kejahatan ke kejahatan sesama saudara saling menipu kita pinjam uang kepada brother kita gak dikembalikan sakit hati dalam jemaat sesama teman adalah pemfitnah banyak gosip di dalam gereja daripada berbicara langsung kepada orangnya tidak seorang pun berkata benar jangan sampai kita ada di sana melakukan kesalahan tidak bertobat penindasan ditimbuni penindasan tipu ditimbuni tipu berbicara damai kata-katanya damai kata-kata alkitab kata-kata murid terminologinya kata-kata rohani tetapi di dalam hati merancang jebakan kepada orang lain hati dan perkataan kita gak sama kenapa? ada satu fenomena yang terjadi di dalam gereja hari ini semua orang selalu bercerita bagaimana dulu mereka lahir baru kepada Tuhan saya dulu begini saya dulu begini saya dulu begini ini adalah orang yang dikatakan tadi kita pun pernah memiliki kebijaksanaan dari Tuhan itu itulah masa-masa terbaik kita dengan Tuhan saya selalu tanya orang ketika saya Bible study dengan orang biasanya kalau orang datang ke kita Bible study belajar firman Tuhan mereka lagi di titik terendah hidupnya saya selalu tanya ceritakan ke saya kapan waktu terbaik mau dengan Tuhan wow semua orang punya loh dimana mereka begitu bijaksana makanya dikatakan tadi janganlah orang bermegah karena kebijaksanaan masalahnya kenapa jatuh adalah ketika kita dulu sudah diberkati Tuhan luar biasa kita pikir sudah berhenti kita mendengarkan Tuhan sudah berhenti mengenal Tuhan wow aku sudah diberkati Tuhan sekali berkat berkat selamanya bukankah itu sama dengan sekali selamat selamat-selamanya tidak kita harus terus mengenal Tuhan mengenal Tuhan mengenal Tuhan yang kedua menjaga kita tetap punya himat Tuhan makin hari kita mengenal pribadi Tuhan setiap saya mengajar orang Alkitab saya selalu katakan kalau kamu baca Alkitab kamu mengetahui tentang Tuhan atau kamu jadi mengenal Tuhan disinilah perbedaannya Yohanes 1 ayat 1 saya buka ke orang pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah sampai kita melihat Firman Tuhan sebagai pribadi Allah cara kita belajar Firman akan selalu salah karena itu hanya menambah pengetahuan tentang Tuhan tetapi tidak menambah pengenalan akan pribadi Tuhan itulah yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 15 oleh Paulus kepada Timotius ingatlah dari kecil engkau sudah memiliki kitab suci dikatakan mengenal kitab suci bukan memiliki bukan memiliki bukan berarti kalau kita memiliki kitab suci kita mengenal Tuhan tidak dikatakan disana mengenal kitab suci mengenal itulah karena dia tahu pribadi Tuhan lah Firman itu apa orang bagaimana orang bisa menolak Tuhan Yeremia 2 ayat 13 sebab 2 kali umatku berbuat jahat mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air inilah orang yang menolak Tuhan kehilangan hikmat Tuhan memberikan dia air yang mengalir sumber air yang mengalir tapi dia lebih suka menggali kolam kan ini turun gitu loh terjadi degradasi dalam hidup Tuhan kasih air mengalir yang sumbernya tetap tapi dia lebih suka bikin kolam sendiri Yeremia 15 ayat 6 Engkau sendiri telah menolak aku demikilah firman Tuhan telah pergi meninggalkan aku maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau aku sudah jemuh untuk merasa sesal inilah puncak Tuhan membuang seseorang membuang bangsa membuang umatnya karena mereka meninggalkan Tuhan bukan Tuhan yang tidak setia kita tidak setia hari ini hidup kita meninggalkan Tuhan semakin kita jauh dari Tuhan hikmat tidak ada personal testimony about God berapa banyak kita hari ini dikenal orang sebagai orang yang suka bercerita tentang hebatnya Tuhan luar biasanya Tuhan mengubah hidup kita luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita dalam hal ini ada satu pasangan yang sangat menginspirasi saya Om Jimmy sama Tante Emma di Sentul mereka bukan orang yang mengetahui Alkitab luar biasa tidak tapi ketika mereka Bible study mereka benar-benar ambil semua itu dan sekarang pasangan ini selalu bercerita kepada orang dimana saja ketemu di Sentul siapa saja dia ketemu mereka selalu cerita hidup kami berdua diubah Tuhan Tuhan mengubahkan pernikahan kami Tuhan mengubah iman kami kamu harus belajar Alkitab juga kamu harus belajar itu saja terus kata-kata mereka kepada orang mereka menggunakan setiap saat ketemu siapapun tidak pernah malu bangga bagaimana Tuhan mengubah mereka ini adalah orang yang sudah tidak dewasa tetapi punya hati anak kecil itu yang membuat PDA di Sentul itu sekarang bisa datang orang ikut kalau kita enggak ke pandemi kini kita enggak tunda dulu itu bisa datang orang 48 orang 50 orang datang hanya untuk mau belajar firman Tuhan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan mengapa? karena melalui hidup Om Jimmy Tante Emma saya tanya setiap orang yang datang apa yang membuat kalian tertarik? enggak mungkin pendetanya membuat mereka tertarik enggak mungkin tapi yang membuat mereka tertarik selalu berbicara kepada saya perubahan hidup Jimmy dan Emma itu membuat kami mengerti bahwa firman Tuhan itu berkuasa atas hidup setiap orang oh emang kenapa? saya kan suka ngomong emang kenapa dulu Om Jimmy? wah itu enggak usah diceritain kalau hidupnya Om Jimmy diceritakan itu bisa tebalnya sama dengan perjanjian lama hidup lamanya Om Jimmy sama dengan perjanjian lamanya kita tapi yang saya hargai dia bercerita banyak tentang Tuhan dimana saja tiba-tiba dia bilang John ini ada lagi nih orang disini kita harus bantu orang disini kita harus bantu waduh saya bilang kalau itu terjadi saya mau ngomong sama Om Jimmy sebenarnya Om itu akan kita bisa garap semua kalau Victor Lucy udah jadi full time dia bilang bisa begitu luar biasa saya juga hargai bagaimana ini bukan tempat yang ada disana hanya dua pasang murid Yesus Victor Lucy sama Om Jimmy Tante Emma saya juga menghargai bagaimana Charlie dan Vina terus di Cibubur belum ada hasil sampai hari ini ada kok hasil tahun lalu kita menangkan kosen jaya dan hari ini makin banyak lagi orang-orang yang lama dibantu lagi mereka bicara lagi tentang Tuhan bukan dulu udah Bible study dulu udah parenting tapi apa yang mengubah mereka yang saya hargai adalah perubahan Charlie sama Vina pernikahan mereka orang bisa lihat berubah Charlie yang dulu gak bisa memuji istri sekarang bisa memuji istri dulu kalau dulu dulu kalau orang datangnya kalau Vina datang ke Charlie bang minta belanja yang dikasih iman beriman saja katanya kepada Tuhan ini udah mau ke pasar celengsi belanja dia bilang beriman sampai Vina nanya bang mata uang kita masih rupiah loh belum iman tapi saya lihat bagaimana Charlie berubah mereka duduk tahun lalu bagaimana mereka merencanakan memindahkan anaknya ke sekolah dengan langkah iman dan Tuhan berkati di sana sekarang juga orang-orang datang lagi hanya dia loh di sana juga di Cibuburu sana dan Tuhan akan tambahkan lagi orang-orang di sana saya tahu di dalam ruangan kita ini banyak pahlawan iman Beninopa saya juga respek Beninopa dengan segala hal yang terjadi kepada mereka gak menyerah mereka pertolongan Tuhan mereka lihat bahkan pertolongan dari saudara-saudarinya mereka gak melihat itu sebagai pertolongan manusia mereka lihat itu sebagai tangan Tuhan karena memang Tuhan bisa memberkati melalui siapa saja bahkan Tuhan bisa memberkati kita tempat ibadah kita ini dari dulu diberkati Tuhan melalui Om Pimo bukan orang yang bagian dari kita tapi begitu baik kepada kita itu tangan Tuhan amin jemaat saya mau tutup dengan ini ini pengharapan dikatakan Tuhan apapun keadaan kita harusnya inilah di masa kita sekarang tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu dan pikirlah firman Tuhan aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku Tuhan tidak pernah kehilangan pengharapan kepada mereka walaupun mereka harus mengalami pembuangan dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku demikianlah firman Tuhan sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka setelah dibuang dari Babel pulang dari Babel hari ini tidak ada lagi satu orang pun Yahudi yang menyembah berhala amin butuh seperti itu dan kita tahu sampai hari ini mereka lah bangsa yang eksis karena Tuhan tanahnya diberkati Tuhan ketika tandus sekelilingnya tanah itu tanah paling subur amin simple hari ini yang kita lakukan untuk hikmat Tuhan tetap ada bersama kita jemaat ambil waktu setiap hari mendengar firman Tuhan ambil waktu setiap hari mengenal pribadi Tuhan dengan cara ini menikmati dua hal ini setiap hari menikmati dua hal ini sebagai menu paling lejat dalam hidup kita waktu kita bersama Tuhan dan setelah itu kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita berbagi tentang Tuhan itu kepada orang lain bukan tentang kita sampai tentang Tuhan saya percaya hikmat Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini amin kita berdoa Tuhan kami bersyukur biarlah firmanmu Tuhan menjadi hikmat bagi kami anak-anakmu kami tahu hidup ini sulit Tuhan banyak hal Tuhan yang sulit kami memutuskan yang sulit kami berdiri bahkan kami bisa Tuhan menghadapi banyak dilema pilihan baik buruk baik dengan lebih baik karena tidak ada kebijaksanaan dari firmanmu kami selalu bingung bimbang padahal di firmanmu sudah jelas itulah sumber beban kami Tuhan bantu setiap jemaatmu Tuhan untuk mengambil waktu setiap hari di tengah pandemi ini apapun masalah dan beban kami kami selalu bisa menikmati waktu bersama Tuhan menikmati juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami yang membuat kami bisa berbagi kepada orang Tuhan bekerja dengan luar biasa tambahkan hikmat kami Bapak dari hari ke hari sehingga kami umatmu tidak tertekan oleh masalah kami tetapi kami bisa terus menghadapi masalah kami membereskan masalah kami bahkan jika perlu menjalani pun Tuhan kami tetap berjalan dalam hikmat Tuhan jaga kami untuk tidak mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini berdasarkan emosi pikiran kami pertimbangan duniawi karena itu akan menghancurkan terima kasih Bapak terpujilah engkau Tuhan yang menyediakan firmanmu setiap hari dan berbicara kepada kami setiap hari melalui firmanmu dalam Yesus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih atas dukunganmu